Survei ekonomi Indonesia oleh Organization for Economic Cooperation and Development memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,9% pada 2021 dan 5,4% pada 2022. Menurut survei tersebut, peningkatan pertumbuhan ekonomi di pasar global akan membantu ekspor Indonesia dan perbaikan kondisi usaha melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat memacu investasi baik dari dalam dan luar negeri. Survei ketujuh OECD ini memberikan sejumlah rekomendasi utama yang terbagi ke sejumlah subkategori terkait pemulihan ekonomi, efektivitas intervensi pemerintah, percepatan transisi hijau, serta perluasan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, OECD meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan biaya emisi karbon dioksida untuk mencegah pemanasan global. Langkah menaikan harga karbon akan memengaruhi lingkungan Indonesia dan dunia hingga 15 tahun ke depan. Menaikan harga karbon tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca global, harga karbon yang tinggi dapat mengekang pengerusakan keanekan ragaman hayati, biodiversiti, dan melindungi masyarakat lokal. Terima kasih telah menonton!